Kepentingan bangsa adalah kepentingan tertinggi yang harus diutamakan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan golongan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dewan Juli yang terhormat serta Insan Yuris yang berbahagia Perkenalkan saya Afiq Nidinal Maula selaku pembicara pertama yang akan mendudukkan mosi perdebatan dalam ranah akademik konseptual Dewan Juli yang terhormat untuk pertama kali ini kami secara tegas, lugas dan mantap untuk mengamini mosi perdebatan kali ini, yaitu penjabutan hak politik bagi terpidana, tindak pidana korupsi Dewan Juli yang terhormat sebelum mencapai suatu perdebatan yang komprehensif izinkan saya untuk menyampaikan latar belakang dari mosi kali ini Berangkat dari hasil Corruption Perception Index atau Indeks Persepsi Korupsi atau IPK yang diluncurkan oleh Transparency International, bahwasannya pengukuran pada tahun 2022 Indonesia mengalami penurunan skor 4 poin dari tahun 2021 menjadi 34 dan berada di peringkat 110 dari 180 negara yang disurvey Iremisnya, penurunan ini merupakan yang terburuk sepanjang era reformasi Dewan Juli yang terhormat Pun dengan hal ini, Deputi Sekjen Transparency International Indonesia, Wawan Suyad Piko pun mengatakan bahwa sekor dan peringkat ini menunjukkan tidak ada perubahan signifikan dalam pemberantasan korupsi Berangkat dari problematika di atas Dewan Juli yang terhormat Demi pengupayaan pemberantasan korupsi yang lebih konkret di mana korupsi dikategorikan sebagai kejuatan luar biasa atau extraordinary crime maka dalam upaya pemberantasannya pun dituntut dengan cara extraordinary informant Maka dalam hal ini, penjemputan hak politik terhadap terpidana korupsi merupakan langkah yang progresif yang dinilai mampu memaksimalkan 3 tujuan hukum pidana kontemporer Yang pertama, pengimplementasian teori efet jara yang dikemukakan oleh YNR Lafeb bahwa pemidanaan memberikan efet jara kepada si pelaku agar tidak berbuat pidana lagi Yang kedua, pengimplementasian teori edukasi bahwa pemidanaan sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai perbuatan mana yang baik dan yang buruk Dan yang ketiga, pengimplementasian teori rehabilitasi bahwa pemidanaan untuk memperbaiki pelaku kejahatan ke arah yang baik agar ketika mereka kembali ke dalam masyarakat dapat diterima dan tidak lagi mengulangi perbuatan jahat Lebih lanjut diwan juri yang terhormat Kami pun menyadari bentuk kekhawatiran tim kontra dalam penjabutan hak politik terpidana korupsi akan melanggar hak asasi manusianya Namun, di sini perlu diluruskan diwan juri yang terhormat bahwa penjabutan hak politik terpidana korupsi merupakan derogable right atau hak asasi manusia yang dapat dibatasi Hal ini pun ditegaskan pada Pasal 28J Ayat 2 Undang Udam Dasar 1945 yang berarti penjabutan hak memilih dan hak dipilih terpidana korupsi dalam jabatan publik dapat dibatasi demi menjamin dan menghormati hak-hak yang terdapat dalam masyarakat atau orang lain Hal ini pun diperkuat dengan Kaida Viki yang berbunyi Al-Mutaati Abdul Nalkosir yang artinya perbuatan yang mencakup kepentingan orang lain lebih utama daripada yang hanya sebagai kepentingan pribadi Sekian dan terima kasih Memilih itu bukan untuk memilih yang terbaik tapi untuk menjaga orang jahat naik pada posisi pemerintahan karena sejatinya keselamatan bangsa adalah yang terpenting kepentingan bangsa adalah yang terutama Profesor Magnus Cicino Oleh dugian, demi masa depan bangsa ini kami sebagai tim pro menyetujui emosi perdebatan kita kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dewan juri yang arif terpelajar lagi bijaksana Perkenalkan saya Zakiya Amilia sebagai pembicara kedua yang akan melanjutkan bangunan argumentasi yang telah dibangun dengan api oleh pembicara kami dalam ranah normatif dengan pendekatan undang-undang Dewan juri yang terhormat Sejatinya pencabutan hak politik bagi terpidana tindak-pidana korupsi telah diamanatkan sebagaimana dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa pidana terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan dimana dalam huruf B angka 1 menyatakan bahwa terdapat pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu yang kemudian diperjelas kembali dalam pasal 35 dan pasal 38 KUHP yang diatur juga secara khusus dalam pasal 18 ayat 1 huruf D Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang menyatakan bahwa pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana atas dasar itulah maka pencabutan hak politik bagi terpidana tindak pidana korupsi tidaklah meranggar hak politik warga negara sehingga kami sangat menyetujui adanya musib perdebatan kita kali ini Al-Kafu'anib Dormi wajibun mencegah dari kezoliman adalah wajib hukumnya pencabutan hak politik terpidana tindak pidana korupsi merupakan tindakan yang diperbolehkan dalam rangka mencegah kezoliman dan penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi hal ini sebagai upaya penegakan teori penegakan hukum pidana oleh Joseph Goldstein ahli hukum pidana dari Amerika Serikat bahwa hukum harus memiliki kejelasan dan dapat dijadikan pedoman bagi setiap orang kami pun telah merumuskan terdapat beberapa urgensi utama secara yuridis mengapa kami menyetujui musib perdebatan kita kali ini yang pertama pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan pembatasan yang dimaksud disini adalah untuk melindungi dan menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain hal inilah yang senada dengan pasal 70 dan pasal 73 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia serta senada pula dengan pasal 10 KUHP yang kedua pasal 35 ayat 1 KUHP yang menyatakan bahwa hak-hak yang dapat dicabut dengan putusan hakim diantaranya hak memegang jabatan hak memasuki angkatan bersenjata serta hak memilih dan dipilih dalam pemilu dengan demikian basis hukum bagi hakim untuk mencabut hak politik terhadap terpidana tindak-pidana korupsi telah ada undang-undang yang mengatur pun Mahkamah Konstitusi telah memberikan sejumlah putusan terkait normal warangan terpidana tindak-pidana korupsi dengan ancaman pidana di atas 5 tahun menjadi kepala daerah diantaranya terdapat putusan nomor 4 Garing PUU Strip Angka Romawi 7 Garing 2009 putusan nomor 42 Garing PUU Strip Angka Romawi 13 Garing 2015 dan putusan nomor 56 Garing PUU Strip Angka Romawi 17 Garing 2019 selain itu ada pasal 25 International Confidence on Civil and Political Rights yang jelas menyatakan bahwa pencabutan hak politik hanya terbatas dengan jawaban dengan jabatan politik yang diperoleh melalui pemilihan umum tapi pencabutan hak politik tidak bisa dilakukan dengan permanen harus ada batasan yang jelas seberapa lama hak politik itu dicabut ini sesuai dengan komentar umum Konfenen Internasional Hak Sipitel dan Politik nomor 24 yang dirumuskan oleh Komite Hak Asesi Manusia Persedekatan Bangsa-Baksa bahwa pembatasan hak politik harus jelas dan transparan namun khusus di Indonesia dijatuhkannya pidana tambahan berupa pencabutan hak politik terpidana tindak pidana korupsi dan lapinya pencabutan hak tertentu diserahkan kepada hakim dalam putusan yang konkret atas dasar argumentasi dan landasan juridis itulah kami tetap setuju dengan hadirnya pencabutan hak politik terhadap terpidana tindak pidana korupsi akhir kata jikalau hukum adalah mentari bagi pembangunan maka janganlah korupsi menjadi awan kegelapan berebut keadilan sekian dan terima kasih Lex non humanum hygienis exo sigi tata hukum tidak memanusiakan manusia bagi manusia yang tidak manusiawi kaitannya dalam mosi perdebatan kali ini ketika seorang narapidana tindak korupsi dicabut hak berpolitiknya itu adalah suatu bentuk keadilan dan pencegahan agar meminimalisir serta menghilangkan hal yang telah terjadi di masa lampau agar tidak terjadi di masa yang akan mendatang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam om swastiastu namo budaya salam kebajikan Dewan juri yang kami hormati saya Fairusha Putra Wahyu sebagai pembicara ketiga dalam hal ini akan mengelaborasi serta memperkuat bangunan argumentasi yang telah dibangun sedari tadi oleh tim kami dalam ranah empiris dan studi komperatif Dewan juri yang kami hormati perlu kita ingat tindak pidana korupsi sangatlah merugikan kesejahterahan dan perekonomian negara serta dapat menghambat pembangunan nasional maka dari itu kita harus berantas dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 khususnya itulah diamanatkan pada pasal 27 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan maka dari itu tindakan korupsi sangatlah bertentangan dengan undang-undang yang ada dan juga dapat merenggut dan mengambil hak asasi masyarakat di Indonesia Prof. Sumitro Jojo Hadikusumo berkata tindak pidana korupsi dapat merugikan berbagai aspek dalam bernegara jikalau tindak pidana korupsi dilakukan oleh pejabat negara hal tersebutlah yang akan membuat ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah hal ini senada dengan teori kontrak sosial yang dikemukakan oleh John Locke yang memberikan pemahaman filosofis secara ontologis mengenai konstitusi yang menyatakan kedaulatan tertinggi berada di dalam tangan rakyat berdasarkan hal tersebutlah pencabutan hak politik bagi terpidana korupsi merupakan hal yang dihendaki oleh masyarakat berdasarkan data komisi pemberantasan korupsi kasus yang menyeret ketua DPR RI Setia Novanto atas tindak korupsi pengadaan EKTP akibat korupsi tersebutlah negara mengalami kerugian mencapai 2,3 triliun rupiah dan di dalam putusan pengadilan negeri Jakarta Pusat nomor 130 garis miring pid.sus garis miring 2017 menyatakan Setia Novanto difonis selama 15 tahun penjara serta pencabutan hak politiknya selama 5 tahun dan juga berdasarkan data dari Indonesia Corruption World ada sekitar 579 kasus korupsi yang telah ditindak di Indonesia sepanjang tahun 2022 jumlah itu seiring berjalan waktu meningkat 8,63% hal tersebutlah, berangkat dari hal tersebutlah dengan adanya peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun maka dari itu kami sepakat untuk mengaminimosi perdebatan kali ini karena korupsi adalah tindakan luar biasa maka dibutuhkan sanksi yang luar biasa agar memberikan efek jerat terhadap pelaku tindak korupsi menurut Abraham Samad, ketua komisi pemberantasan korupsi periode 2011-2015 korupsi memiliki kecenderungan pola yang berulang-ulang dan bahkan bermetaforsa dari tahun ke tahun dari data yang dihimpun dari Indonesia Corruption World fenomena residivis atau melakukan korupsi kembali yang telah dilakukan oleh pejabat publik tercatat seperti Muhammad Basuki selaku ketua DPR di Jawa Timur Abdul Latif selaku bupati di Hurut Sungai Tengah dan Muhammad Tamzil selaku bupati kudus di Jawa Tengah maka dari itu dewan juri yang kami hormati tindakan tersebutlah yang seharusnya ditindak secara luar biasa oleh penegak hukum di Indonesia dengan saksi yang luar biasa pula untuk melihat dan menilai apakah pencabutan hak politik terpidana korupsi akan berjalan efektif ke depannya maka harus kita komparatifkan ke beberapa negara yang telah sukses menerapkan pencabutan hak politik tersebut dimana di Amerika Serikat terpidana kasus korupsi bisa kehilangan hak untuk memegang jabatan publik baik secara sementara ataupun permanen di Perancis, undang-undang tentang transparasi dalam kehidupan publik tahun 2013 tentang larangan untuk memegang jabatan publik bagi terpidana korupsi maka dari itu, dari data yang ada pencapaian mereka atas regulasi tersebut sukses memberikan dampak positif bagi pengurangan angka korupsi terbukti bahwa Perancis berhasil memasuki 10 besar peringkat atas negara anti korupsi di dunia maka dari itu dewan juri yang terhormat melihat data tersebutlah bisa kita simpulkan bahwasannya pelanggaran yang dinilai sangat luar biasa dan berdampak buruk bagi kesejahteraan masyarakat maka hakim dapat mencabut hak politik dipilih dan memilih sesuai dampak dan pelanggaran yang dilakukan oleh terpidana tindak pidana korupsi sekian dan terima kasih dewan juri yang terhormat sampai lah kita di akhir perdebatan dimana pembicara pertama, kedua, dan ketiga dari tim kami telah menyampaikan poin-poin argumentasi secara baik hingga pada akhir perdebatan kami tetap pada standing position pro pada morsi perdebatan kali ini dewan juri yang terhormat faktanya dari data indeks persepsi korupsi atau IPK yang diluncurkan oleh Transparency International di tahun 2022 Indonesia masih berada di peringkat 110 dari 180 negara yang disurvey dapat kami buktikan titik kesepakatan kami dengan kasus Muhammad Tansil selaku Bupati Kudus yang telah melakukan tindak pidana korupsi pada tahun 2008 dan menjabat kembali hingga melakukan tindak pidana korupsi lagi pada tahun 2019 artinya dewan juri yang terhormat perlu perlindungan hukum terhadap masyarakat karena pemimpin menjadi role model dalam tatanan kemasyarakatan penjabutan hak politik pun dewan juri yang terhormat senyatanya selaras dengan cinta reformasi dan tidak melanggar konstitusi sebagaimana pasal 28j ayat 2 undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 telah memberikan ruang secara terbuka untuk melindungi dan menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain hal ini sejalan searah dan setujuan dengan pasal 70 dan pasal 73 undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia bahwa hak politik masuk dalam kategori dada jubil reik atau yang dapat dibatasi darul mafasid muqodamun ala jalbil masoleh menolak kemudaratan lebih utama daripada meneritma kemaslahatan selayaknya menyepakati musli perdebatan kali ini dengan menjabut hak politik bagi tindak pidana korupsi ke Semarang lewat pati ke Ugin Wali Songo tujuannya bagi tindak pidana korupsi penjabutan hak politik solusinya sekian dan terima kasih